Apa saja yang tengah hangat di media sosial selama seminggu ini? Dari video keseruan guru dan murid saat pertunjukan alat musik. Foto janin mengancungkan jari metal. Hingga nenek yang dipaksa untuk pengemis di jalan. Seluruh informasinya akan kami rangkum dalam segmen Naon Sosmed malam ini. Belakangan media sosial Facebook sedang diramaikan oleh video viral seorang guru yang sedang memimpin murid-muridnya bermain musik. Terlihat para murid sedang memainkan sebuah lagu dengan alat musik tradisional berbahan dasar bambu. Di pertengahan mereka asyik berjoget. Dan ketika ibu guru yang diketahui bernama tim-tim Adrianti ini menginstruksikan kembali ke barisan, mereka membentuk formasi semula dan fokus memainkan alat musik. Video yang diketahui merupakan guru dan murid salah satu sekolah dasar negeri di Konowali Selatan ini sudah ditonton 900 ribu orang lebih dan dibagikan lebih dari 19 ribu kali di Facebook. Kemarin netizen dibuat geram oleh beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang nenek dipaksa mengemis oleh seorang pria di Semarang. Sebelumnya disebutkan jika si nenek dipaksa oleh cucunya untuk mengemis di dekat rumah sakit karya di Semarang. Sepiap pukul 12 siang, nenek tersebut diharuskan menyetor sejumlah uang kepadanya dan diberi waktu istirahat hanya satu jam. Dalam Instagram Lambeturah, video ini mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Pelaku kini sudah diamankan di Polres Tabes Semarang dan diketahui bukan cucu dari sang nenek. Sepasang suami istri dikejutkan dengan foto hasil USG, Janin berusia 22 minggu. Pasalnya, si Janin mengacungkan jari metal. Maca Lee Ahlin langsung mengunggah foto tersebut di akun media sosial miliknya. Rupanya, sehari-hari Ahlin senang mendengarkan lagu bising di rumahnya. Mungkin nanti jika sudah dewasa, bayi tersebut akan menjadi seorang rockstar ternama ya. Aksi ibu-ibu naik motor seolah-olah menarik perhatian. Istilah The Power of Ma'emak belakangan muncul. Karena banyaknya ibu-ibu pengendara motor yang beraksi di jalan tanpa mengindahkan peraturan dan rambu lalu lintas yang berlaku. Namun berbeda dengan aksi seorang ibu yang sedang mengikuti hujan simce yang menjadi viral ini. Dalam video, si ibu dengan tenang melewati semua rintangan seperti zigzag. Tinggungan berbesok angka 8. Dan jalanan sempit. Si ibu bahkan tak sekalipun menurunkan kaki ketika melewati berbagai rintangan. Aksi ini mendapatkan banyak respon positif, terutama contoh bagi anak-anak muda agar jangan melakukan jalan kintas untuk mendapatkan sim. Camelia Courts bersama putrinya Layla membuat dokumentasi foto-foto unik bertemakan karakter dalam film Disney. Bersama sang putri, Camelia sesekali ikut berfoto seperti menjadi Maleficent dalam film Snow White. Yang menarik perhatian nertizen, ibu dan anak ini begitu niat melakukannya. Mulai dari kostum hingga make-up. Terlihat begitu mirip dengan pokok aslinya di kartun. Di laman Facebook Daily Mail, postingan kekompakan ibu dan anak ini sudah ditonton 1,3 juta kali, serta dibagikan lebih dari 7 ribu kali. Pria bernama Vinio, mehebohkan media sosial setelah mengaku rela habiskan uang ratusan juta rupiah demi melakukan 1 kali operasi plastik. Pria asal California ini telah melakukan prosedur operasi plastik hingga 110 kali demi mirip alien. Ia bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 2,1 miliar rupiah untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ia seringkali menggunakan lensa mata yang besar seperti mata alien, cakar kuku panjang, warna rambut centri, dan mencukur alisnya agar memiliki wajah seperti alien. Ia menyebutkan dirinya seperti tokoh alien The Martian. Hmm, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah mirip dengan alien? Medisen, seorang gadis cilik cantik terlahir dengan Neural Migration Disorder, membuatnya mengalami cacat lahir langkah yang mempengaruhi perkembangan otak dan otot. Ia dibawa ke rumah sakit St. John di Springfield, Illinois, Amerika Serikat, karena mengalami kejang dan menurunnya kadar oksigen. Ia lalu didiagnosis flu, rinovirus, dan tiga infeksi berbeda yang mengharuskannya didawat selama satu bulan. Medisen harus bernapas dengan bantuan tabung tracheostomy. Untuk mehibur dan memberikan semangat, para perawat sepakat melakukan tarian hoki-poki, tarian favorit medisen. Garis kecil ini terlihat ikut menari, tertawa, dan sangat bahagia. Video ini kemudian mendapatkan banyak pujian dari netizen di Youtube. Dunia hiburan kembali berduka. Salah satu penyanyi ternama era 80 dan 90-an, Tommy Page, meninggal dunia. Penyebab kematian pria yang terkenal dengan lagu A Shoulder To Cry On ini diduga karena bunuh diri. Tommy Page tutup usia di usia 46 tahun. Ucapan duka cita pun mengalir di berbagai media sosial, seperti di Instagram dengan hashtag RidTommyPage. Sejumlah musisi mengucapkan rasa duka mendalam atas meninggalnya penyanyi yang beberapa kali menggelar pangsel di Indonesia ini. Selamat jalan, Tommy. Terima kasih telah menonton!